langsung saja lor, buat kalian yang menggunakan aplikasi telekomsel atau operator telekomsel dan jika kalian mau mengirim hadiah, baik itu berupa pulsa, paket internet, atau paket telepon ke teman-teman kalian atau keluarga kalian nah caranya lor disini, kalian bisa menggunakan aplikasi metekomsel dan jika sudah aplikasinya kebuka seperti ini, nah kalian bisa ketuk lor di ikonnya yang ini dikirim hadiah oke selanjutnya kalau sudah disini bisa kalian masukkan nomor ponsel oke nah ini misalkan nomor tujuan yang ingin kalian memberi hadiah, oke bisa juga disimpan, kalau sudah ini bisa kita ketuk lanjut dan disini lor bisa kalian pilih ada opsi, misalkan jika kalian mau hadiah pulsa, nah bisa kirim pulsa nah seperti ini, pulsanya berapa, disini nanti bisa digunakan metode pembayaran dana, gopay atau pembayaran subipay dan lain-lain bisa juga kalian gunakan fitur transport pulsa disini, kalau misalkan pulsa kalian itu cukup, nah bisa kalian gunakan fitur disini oke misalkan bisa isi 10 ribu, nah nanti bisa kalian ketuk lanjutkan, karena disini kosong maka tidak muncul yang lanjutkan disini kemudian disini ada paket-paket, misalkan ada paket internetnya atau paket roamingnya, paket hiburan, nah macam-macam lor disini atau paket teleponnya juga ada, nah tinggal kalian ketuk saja untuk dibeli oke misalkan paket yang 27 ribu, nah ini tinggal dibeli sekarang oke disini kirim sebagai hadiah untuk nomor ini oke kalian ketuk beli sekarang, nanti bisa dipilih untuk metode pembayarannya pakai pulsa, gopay, lihanca, dana, subipay, dan lain-lain macam-macam kalau sudah kalian pilih salah satu metodenya, klik bayar, maka nanti otomatis hadiah yang kalian kirim akan masuk ke teman-teman atau keluarga kalian oke jadi lebih kurang seperti itu lor, cara untuk mengirimkan hadiah buat orang lain menggunakan aplikasi metakomselnya itu saja lor, sekian dan semoga bermanfaat